Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nurul Amin, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri Sembilan Tasik Malaya Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti setelah ada tiga pertemuan dari bulan Juli, pertengahan Juli sampai minggu pertama Agustus ini Alhamdulillah saya sudah beberapa kali masuk ke kelas tiga pertemuan ya nah yang jadi masalah adalah di pertemuan pertama saya mencoba untuk melakukan tes awal bacaan ayat suci Al-Quran karena di kelas 10 saya tidak mengajar pendidikan agama Islam kemudian data dari kelas 10 dari grup PABP sebelumnya memang menyatakan bahwa ada beberapa siswa di beberapa kelas yang sama sekali saya belum bisa membaca Al-Quran untuk mengetahui itu saya kemudian melaksanakan tes di tiap kelas dari kelas 11 IPA 2 sampai 11 IPA 4 kemudian 11 IPS 1 sampai 11 IPS 4 dan memang dari 8 kelas tersebut saya temukan hampir dari tiap kelas itu ada 1-2 orang yang belum lancar membaca Al-Quran tapi saya temukan dari 8 kelas itu sekitar ada 1 atau 2 orang yang sama sekali buta huruf terhadap huruf Arab atau huruf Al-Quran bagi saya ini adalah masalah yang kemudian ketika anaknya ditanya memang dia dari SD pernah ikut ngaji tapi mungkin selang-seling harinya atau tidak beraturan maksudnya mengaji di lingkungan rumahnya biasanya ada maghrib atau ada sekolah dinia katanya tidak terlalu mengikuti untuk itu saya berinisiatif mengadakan tes baca Al-Quran di awal pertemuan di awal pertemuan di bulan Juli kemudian di pertemuan berikutnya karena tidak cukup waktu satu minggu untuk mengetuhi seluruh siswa 8 kelas nah setelah 3 minggu ini Alhamdulillah hanya di minggu pertama saya menemukan anak atau siswa atau peserta didik yang sama sekali belum bisa baca Al-Quran mungkin ada dari tiap kelas 5 orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran saya ingin memecahkan masalah tersebut sambil berjalan dalam setahun ini ketika nanti saya beres 2 semester kelas 11 targetnya adalah semua anak minimal bisa membaca Al-Quran apalagi yang 0 sama sekali yaitu dengan melaksanakan bimbingan selama 1 jam pelajaran karena pendidikan agama islam dan mudi pekerti setiap minggunya di tiap kelasnya adalah 3 jam ada jadwal yang ditugaskan oleh kurikulum yang 2 jam kemudian diseling istirahat kemudian mengajar lagi 1 jam yang 1 jam itu saya efektifkan khusus untuk mempelajari bacaan Al-Quran itu itulah permasalahan yang saya temukan di kelas beberapa kelas dan saya mencoba untuk memecahkan masalah tersebut sedikit-sedikit dengan di setiap pertemuan harus ada baca Al-Quran atau memperbaiki bacaan Al-Quran selama 1 jam pelajaran demikian yang lepas saya sampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh